Penyakit bawaan, cacat bawaan, sama seperti orang cacat, lahir gak ada tangannya, lahir gak ada matanya buta. Itu memang takdir Allah lahir dia seperti itu. Kalau dia terima, sampai meninggal ridho, bisa jadi penghapus dosa. Dia ridho terus sepanjang tahun sampai meninggal, sepanjang umurnya dia ridho sama takdir Allah atas penyakit itu. Bisa jadi dia menjadi penghapus dosa. Selama hidupnya, selama itu dihapuskan dosanya. Sehingga dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Karena ridho terus dengan penyakit yang Allah berikan seumur hidup sama dia. Jadi penghapus dosa terus. Sampai mau meninggal terhapus dosanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Yang namanya balak sama musibah selalu menimpa mu'min dan mu'minah. Pada apa? Pada hartanya. Pada anak-anaknya dan pada jasadnya. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan Allah tidak ada dosa sama sekali. Tidak ada dosa. Jadi kalau dia ridho dengan penyakit tersebut, penyakit seumur hidup, ridho, takdir Allah, akan hapuskan dosa. Terus dihapus dosanya. Terus-terus seumur hidup. Sampai bertemu dengan Allah tidak ada dosa sama sekali. Maka walakil jannah. Kalau kamu sabar dengan penyakit ini, bagimu surga katanya Rasulullah SAW. Dia pilih yang itu. Terus-terus seumur hidup.